Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya lintang kayangan musim panas hari ini aku main ke pantai hari ini kita ke pantai karena cuacanya sangat panas sekali sebelum bener-bener musim panas ya soalnya ini panas tapi nih belum keringat dan disini tuh tempatnya ruwame banyak yang bikin tenda-tenda kalau ini bener-bener pantai kalau yang biasanya itu bukan pantai soalnya sebelahnya ke situ kelihatan ini bener-bener pantai lihat ini tuh tempatnya di Sek 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 Oh apa sih tadi serta wanap apa tadi banyak yang bikin tenda-tenda tapi aku tadi enggak bawa tenda Oh gunung eh atas gunung itu berde kok berdebu apa namanya berkabut yo jadi masih agak dingin sana tempatnya semangat Allah mazak Allah bagus banget buruan-buruan yang mau kesini bagus bener harusnya bawa tenda tapi aku enggak bawa tenda kita mendekat dan Oh ini pasirnya pasir putih ayo di kita ya kayak di Indonesia itu pasirnya pasir putih banyak yang berjemur pasirnya pasir putih Wah ini kalau sama anak-anak kecil ini wo seneng banget mereka bawa payung eh kayaknya ini bukan bawa sih payungnya kayak disewakan gitu loh tapi ada batasnya ya di tengah-tengah pantai itu jadi enggak boleh melewati sana kalau berenang pada pakai papan geluncur dan di tengah situ di tengah-tengah itu ada pulau kecil tapi enggak ada penghuninya ada ada pulau kecilnya nanti kita ke sebelah sana kejembatan beli kamu bagus banget aku lepas santan kaki-kaki kok lepas sama sandal tuh nanti kotor kapan itu ya aku ke pantai lama-lama enggak waktu musim dingin waktu musim dingin aku ke pantai ini lama kalau di pantai itu seger oh Oh seanak kugas gede nih ngantik sekali oh aku pengen pengen anak-anak dunia konong tapi aku enggak bawa baju oh asik sekali weh enak sih gawa balon anu balon pelangi anak kecil enggak sini itu yuk tapi bodoh kalau bawa payung-payung kalau nanti kapan-kapan kalau kesini enaknya bawa enggak payung sama bawa tenda rame-rame tapi kan aku pergunakan BW bagus ya indahnya dunia seperti ini enak balonnya gede ah ada yang kecil ada yang kecil gak mau nge-rame nikmati ya mainan pasir sama deginya oh seneng sekali ya oh ada airnya roh amin deh sini tuh enaknya bisa bisa jegur deh lautnya tenda 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 eh kok tenda apa jenengnya payung 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 hai 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 guys wiki obo bunder kayak telur tapi kok gareng enggak sananya telur boyo guys tapi hitam makanya tapi kok cekrik cekrik sampai dikit lagi hahaha hahaha enggak rugi jauh-jauh kesini ya enggak jauh sih tadi dari MTR naik bisnya 30 menitan terus langsung ke sini enggak jalannya enggak jauh langsung ke depan terminal di sebelah terminal gitu eh kesini kok dikasih bal-bal sampai sana sampai sana enggak enggak pembatasan yang dulu enggak pembatasan wilayah gitu ya wuh wuh banyak orang berjemur aku udah hitam kau mau berjemur nanti tambah hitam oh mereka yang ke sana aku mau coba naik ke sana loh yuk coba ke sana tapi jalannya mana loh pasirnya pasir putih guys kakiku tapi kok nah kakiku kok kok yang gekos kaki gini aku mau coba ke tempat yang aku tadi lihat itu pelakunya anggar pasir ini sikir itu mendelep mendelep aku terlihatin indah banget indah-indah-indah beneran indah banget enggak nyesel kesini yang mau kesini silahkan cepetan tapi jangan lupa bawa apa ya bawa payung penda anu kesini ada mobil P3K eh penda anu nek jadi kalau ada apa-apa gitu mobilnya siap-siap ke kesini tuh jauh sate ini tuh apa sih oh Thailand sate oh disini satu sunduk 20 jadi belinya persunduk satenya itu enak banget harum sate pipik ke sate waaaaaah ini enak aku pilih sate aku luwe enggak ngerti sih perasaan disini semua sate enggak ada makan sate ini sate ini sate apa cumi-cumi enak wangi makan sate di depan pantai di depan pantai deng aku suka ini teh susu kalau kopi aku gak berani selamat menikmati